Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian video ini kita membahas terkait dengan garansi dari DPR RI tentang kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Hal itu dinyatakan oleh anggota Komisi 2 DPR RI menikapi persoalan gugatan salah seorang honorer kepada Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pengangkatan honorer sesuai dengan Undang-Undang ASN No. 20 tahun 2023. Untuk itu, silakan ditonton dan secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo ditekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan sekalian tidak ketinggalan informasi dan terus mendapatkan update-update terbaru seputar kebijakan honorer P3K dan pegawai negeri sipil. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin mempersiapkan diri, mengikuti seleksi P3K dan ingin bangsoal, mempelajari bangsoal, kami juga menyediakan bangsoal terbaru pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, rekan-rekan bisa mendapatkan bangsoal tersebut dengan konfirmasi ke admin yang link WA-nya nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi video ini atau saya sematkan di kolom komentar. Rekan-rekan sekalian menjelang pendaftaran P3K 2024, seorang honorer kategori guru melakukan gugatan terkait dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, tepatnya di Pasal 66 ke Mahkamah Konstitusi. Di seki seorang honorer ini, salah satu SMP di Jakarta Barat, itu melayangkan gugatan karena khawatir masalah honorer tidak akan tuntas tahun ini. Jadi memang kalau kita melihat kebijakan pengangkatan honorer yang ditetapkan oleh pemerintah yang mana sampai dengan saat ini pendaftaran atau tahap pendaftaran itu belum jadi buka, maka alasan di seki salah seorang honorer menggugat Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 ke Mahkamah Konstitusi ini ada benarnya ya. Karena kalau kita lihat situasi dan kondisi sampai dengan saat ini, tahapannya saja belum dibuka sehingga apa yang diatur di Pasal 66 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023, di mana di Pasal 66 ini ditegaskan bahwa penyelesaian persoalan tenaga honorer itu selambat-lambatnya Desember tahun 2024, itu tidak akan bisa terrealisasi. Nah untuk itu, ayo kita dukung rekan kita tenaga honorer ini yang saat ini berjuang, memperjuangkan nasib jutaan tenaga honorer yang ada di Indonesia. Yang mudah-mudahan gugatan ini bisa diterima oleh MK, sehingga Pasal 66 di mana bunyi dari Pasal 66 ini penyelesaian honorer paling lambat Desember 2024 itu bisa ditinjau ulang. Nah rekan-rekan sekalian, sementara Pasal 66 Undang-Undang SN itu memang mengamanahkan bahwa penataan pegawai non-SN itu diselesaikan paling lambat bulan Desember tahun 2024, sehingga dia mengkhawatirkan nasib jutaan tenaga honorer, di mana honorer sampai dengan saat ini yang telah terdata di database BKN itu sebanyak 1,7 juta orang, 1,7 juta orang, sedangkan untuk formasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu hanya sekitar 1 juta lebih formasi untuk pengangkatan P3K, sehingga otomatis 700 ribu formasi atau honorer yang telah terdata di database BKN ini tidak akan bisa diangkat menjadi P3K atau diselesaikan nasibnya pada tahun 2024 ini. Lain halnya lagi dengan honorer yang tidak terdata di database BKN, namun memiliki masa kerja di atas 2 tahun, itu juga menjadi sebuah persoalan sehingga cukup realistis apabila di seki ini menggugat pasal 66 Undang-Undang ASN kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau ulang. Sementara itu, rekan-rekan sekalian merespon hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Ali Sera, juga mengatakan bahwa masalah honorer ini akan dituntaskan pada tahun ini sebagaimana amanah Undang-Undang ASN. Jadi pernyataan Mardani Ali ini sudah berulang kali diungkapkan, namun tidak disertai dengan pernyataan atau keseriusan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendaegunan Aperatur Negara. Legislator praksi PKS itu menyebut pada bulan Desember 2024, sebanyak 1,7 jutaan honorer yang masuk ke dalam database BKN itu akan diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2024. Ia menegaskan bahwa Menpan RB dan Komisi 2 DPR RI sudah memutuskan semua honorer yang masuk pendataan BKN sebanyak 1,7 juta orang itu diangkat ASN P3K. Nah rekan-rekan sekalian, menurut Mardani, keseriusan pemerintah dan DPR RI ini ditunjukkan dengan selesainya pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Draft final RPP Manajemen ASN itu sudah disepakati bersama yang mana salah satu poinnya adalah honorer yang ada formasi diangkat P3K sedangkan yang belum ada formasi diarahkan kepada P3K per waktu. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk RPP Manajemen ASN itu tidak jauh berbeda dengan Kementerian PAN RB terkait dengan juknis pengangkatan honorer menjadi P3K tahun 2024. Kurang lebih isinya sama, namun ya kurang lebih isinya sama yang terkait dengan persoalan tenaga honorer. Ya ini penyelesaian honorer selambat-lambatnya Desember tahun 2024 dan juga ada opsi pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu. Selain itu pengangkatan honorer juga akan dilakukan melalui mekanisme seleksi dan tes. Ya mekanisme seleksi dan tes. Hal ini sudah menegaskan kepada kita sekalian, khususnya kepada rekan-rekan honorer yang berharap diangkat menjadi P3K tanpa tes, itu mustahil dilaksanakan pada tahun 2024. Semua akan dilakukan melalui proses seleksi dan tes dengan sistem CAT. Ya, dengan sistem CAT. Jadi rekan-rekan, para honorer, khususnya honorer TNC administrasi, K2, honorer guru kesehatan, mulai dari saat ini silakan dipersiapkan dirinya masing-masing untuk bisa mengikuti tes. Setidaknya rekan-rekan bisa belajar, modul, ajar, atau bang-bang soal, atau mengikuti bimbingan-bimbingan online agar supaya rekan-rekan bisa mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang maksimal pada saat seleksi. Karena sistem penentuan kelulusan pada tahun ini akan ditentukan melalui sistem perenkingan. Nah, terkait dengan hal itu kepada rekan-rekan yang ingin belajar bersama, mengikuti bimbingan online, atau ingin bang soal saja. Bang soal terkait dengan materi-materi soal, terkait dengan jabatan-jabatan honorer yang dilamar. Silakan dipesan ke admin, konfirmasi ke admin kami, nanti admin akan memberikan bantuan dan info kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan bang soal atau bimbingan online menjelang pendaptaran dan seleksi PE3K 2024 ini. Demikian rekan-rekan info kali ini terkait dengan gugatan dari salah seorang honorer kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan garansi yang diberikan oleh Komisi 2 DPR RI terkait dengan langkah penyelesaian tenaga honorer. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video.